assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang nah teman-teman pada hari ini pada kali ini saya itu mau berbagi lagi yaitu tentang bagaimana cara bongkar atau melepaskan seal shockbacker ya di honda revu yaitu shockbackernya yang sebelah kiri silnya sudah mengalami rembes atau bocor ya olinya nah pada kali ini saya akan berbagi tip untuk melepas seal shockbacker nah yang disini ya dengan cara mudah dan praktis oke mas bro cara melepas seal shockbacker ini ya cukup mudah saja dengan alat sederhana untuk saya biasa menggunakan alat pencukil ban itu ya teman-teman ya alat pencukil ban seperti ini oke langsung kita tunjukkan seperti apa ya tinggal cukil ban kita masukkan ke sini ya nah ini tinggal kita getok kaki tangan saja ini sudah bisa dikeluarkan oke teman-teman sudah bisa terlepas ya cukup mudah nah ini sudah terlepas tinggal kita pasang yang baru silnya ya oh iya motor revu ini kendalanya gelior ya teman-teman ya gelior atau semi ya seperti itu ya kalau di buah jalan itu seperti mau belok sendiri seperti itu dan tadi sudah saya cek semua bagian komstir sama lahir-lahir aman tidak ada yang rusak atau goyang ya jadi ini mungkin penyebabnya dari gelior atau semi seperti itu ya oke sudah terlepas nanti kita ganti untuk bagian asnya masih bagus ya bukan yang ini nah yang ini ya masih cukup bagus dan ini ada sedikit luka sedikit tapi ini masih belum parah masih bisa dipakai lah oke langsung kita pasang silnya ya dan untuk silsok bagernya saya mau ganti pakai yang original punya eh motor Suzuki ya nah ini atas bawah ada pernya nah ini bagus lah menurut saya bagus ini oke kita pasang langsung dan untuk cara pemasangannya posisi sil untuk bagian yang ada kode-kode atau tulisannya ini kita taruh di atas ya teman-teman ya jangan terbalik jangan seperti ini ya nanti kalau seperti ini nanti ketika kita dorong atau kita pukul ke dalam ini pasti akan rusak disini ya nah kalau disini kan ini ada plat bajanya di dalamnya untuk cara mendorongnya saya gunakan ini teman-teman ya bekas tracker magnet yang sudah tidak terpakai sudah rusak nah ini kita taruh saja disini kita pukul perlahan-lahan ya karena ini diameter lingkarannya pas sama silnya ya jadi enak tinggal kita pukul pelan-pelan saja oke oke sil sudah terpasang nah seperti itu oke sudah untuk berikutnya kita pasang juga apa ini sil pelindung atau sil debu ya namanya sil debu kita bersihkan dulu oke sudah langsung kita masukkan saja oke oke seperti itu cukup mudah ini untuk yang sebelah kanan tidak kita ganti ya karena yang sebelah kanan masih rapat itu belum ada bocor jadi cukup yang sebelah kanan masih rapat ini jadi cukup yang sebelah kiri saja yang kita ganti silnya oke tahap selanjutnya yaitu kita pasang asnya oke ya teman-teman sudah terpasang tinggal kita pasang bautnya disini akan tetapi untuk memasang bautnya kita harus menggunakan alat penahan seperti ini ya teman-teman ya nah ini ini fungsinya untuk menahan suling ya suling yang disini nah ketika kita kencangkan biar tidak ikut muter seperti itu ya oke kita masukkan dulu gunakan asrodanya untuk menahan oke oke proses pergantian sil dan pemasangan asok bakker sudah selesai untuk tahap berikutnya yaitu kita pasang pernya ya teman-teman ya untuk pemasangan per ini kita pasang seperti standarnya ya untuk ulir yang apa ini ini renggang atau yang arang ini kita taruh di atas untuk standarnya ini yang ini ulirnya arang ini kita taruh di atas oke seperti itu ini tinggal kita kasih minyak sudah ya untuk minyak ukuran minyak ini biasa saya pakai kalau satu botol itu buat misi dua shock bakker ya untuk tipe bebek oke teman-teman ini minyak saya kasih isi separuh botol nah ini ini biasanya sudah pas ini tapi alangkah lebih baiknya kalau jika ada alat penakar kita takar ya tapi belum tidak punya alat takarnya jadi kita isi separuh separuh botol ini aja oke 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 sudah ya Oke sudah enak empuk ini ya Oke mas bro Seperti itu ya proses Cara perbungkaran Bungkar pasang siril shockbacker Cukup mudah dan praktis Cuma dengan Alat tukil band Kita bisa Melepaskan Apa ini namanya Siril shockbacker Oke ini sudah selesai ya Kita pasang lagi ke Motornya Bungkaran 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton